Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membatasi film-film di Netflix ya. Jadi mungkin kalau kalian punya anak yang usianya 7 tahun atau mungkin 10 tahun, biar nggak nonton film yang 13 plus atau mungkin 16 plus gitu. Dan menurut saya sih fitur ini penting juga sih dan ya salah satu upaya untuk pengawasan anak-anak ya. Jadi biar kalian nggak nyalahin filmnya atau mungkin nyalahin gamenya gitu, kalau mungkin ada kekerasan pada filmnya, ada alkohol dan sebagainya. Dan caranya gampang banget tinggal kalian buka browser dan tinggal kalian klik aja Netflix. Saya saranin sih kalian settingnya di PC atau laptop ya, biar nggak ribet aja sih kalau menurut saya, cuma kalau kalian mau setting di hape silahkan juga kayaknya sama aja sih. Dan disini kalian cukup tinggal klik account dan disini kalian cukup tinggal cari aja yang namanya profile and parental controls. Terus mungkin kalau orang tua yang apa ya bisa dibilang pintar mungkin ya, itu biasanya profilnya tuh dipisah gitu sama anaknya gitu. Jadi kalau anak kalian nontonnya misalnya film anak-anak, untuk yang orang tuanya ya semua maturity itu apa, semua batasan usia lah gitu, semua batasan usianya tuh dibuka gitu. Jadi misalnya untuk profile anak kalian misalnya yang ini tinggal kalian cari aja dari yang 3 paling atas gitu, ini 1, 2, 3, ini adalah viewing restriction. Mungkin kalau kalian pakai bahasa Indonesia bisa beda lagi dan ya tinggal kalian klik aja yang change ini atau mungkin kalian ganti gitu. Nah disini kalian cukup tinggal masukin password dari akun Netflix kalian. Dan nanti disini kalian cukup tinggal masukin aja batasan usia mana yang mau kalian batasin gitu. Misalnya disini anak kalian misalnya usianya tuh 7 tahun gitu ya, 7 tahun atau mungkin 8 tahun lah gitu. Kalian cukup tinggal ganti aja ke 7 plus gitu. Ini nanti disini akan ada tulisannya only show titles rated 7 plus and below gitu. Jadi yang judul-judul yang akan masuknya itu nanti yang ratingnya tuh untuk 7 tahun dan ke bawah gitu. Jadi bukan 7 tahun plus itu kan 18 tahun pun ya 7 tahun plus gitu. Tapi bukan itu maksudnya gitu. Jadi nanti yang bakal munculnya itu untuk yang 7 plus dan ke bawahnya gitu. Misalnya atau 5 tahun atau mungkin 4 tahun kayak gitu gitu. Nah untuk yang all ini bukan semua batasan dibuka. Tapi maksudnya ini kalau kalian main game juga sih itu ada ratingnya kalau MSRB ya. Itu ratingnya tuh ada yang E atau mungkin yang I gitu ya. I for everyone. Jadi ini bisa ditonton untuk semua umur ya gitu. Misalnya film Home Alone ya kayaknya Home Alone kayaknya bisa ditonton sama semua umur. Karena pas saya masih anak-anak pun sampai sekarang saya masih nonton aja gitu. Film itu memang kocak banget gitu film itu. Dan kalian juga bisa coba untuk checklist untuk yang kids profile atau profile untuk anak-anak gitu. Jadi disini ada tulisannya display the Netflix kids experience with titles just for kids gitu. Jadi mungkin untuk anak-anak kayak misalnya film-film di CN ya. Cartoon Network mungkin kayak Spongebob atau film Spongebob The Movie mungkin yang ada di Netflix. Jadi kalian bisa coba checklist gitu. Ya disini kita akan checklist aja lah ya sebagai contoh doang. Nah untuk yang ketiga disini kalian bisa masukin di dua film yang gak mau anak kalian tonton. Misalnya yang film yang kalian tau ya misalnya filmnya ini Fifty Shades of Grey misalnya gitu. Itu kan bukan untuk anak-anak. Yang saya tau ya itu bukan untuk anak-anak dan ya saya juga belum nonton sih sebenernya gitu. Jadi kalian bisa masukin disini untuk show or movie name-nya. Tinggal kalian masukin aja apa gitu ya misalnya. Dan ya tinggal kalian cari aja misalnya. Misalnya Fifty The Reset of Grey ya. Tinggal kalian klik gitu kan. Terus kalian masukin lagi misalnya Sadako mungkin biar anak kalian gak takut juga gitu ya. Contohnya kayak gitulah gitu. Nanti akan muncul gitu untuk listnya. Dan kalian juga bisa hapus juga sih kalau mungkin kalian ada kesalahan input. Tinggal kalian hapus kayak gitu aja dan nanti akan berada disini gitu. Nah setelah itu kalian cukup tinggal save aja atau mungkin simpan mungkin kalau profilnya kalian pakai yang bahasa Indonesia gitu. Untuk bahasanya dan udah nanti kalian gak bisa nonton film yang aneh-aneh gitu. Misalnya 13 plus gitu kan nanti akan muncul. Tapi kan kalau kalian lihat itu film-filmnya itu kan kayak film Korea. Kayak film anime yang apa ya bisa dibilang untuk 18 tahun plus gitu ya. Kayak misalnya Berserk gitu. Kalau kalian tau itu animenya yang bagus juga sih. Saya suka juga. Dan disini nanti akan berganti ke film-film Barbie gitu kan. Ke film Little Pony gitu. Atau mungkin film dari studio Ghibli ya. Atau ini apa nih Talking Tom The Movie apalah. Kok tiba-tiba kayak gitu. Atau tiba-tiba kayak gitu sih. Jadi ini adalah Netflix Kids ya. Jadi kalian bisa atur gitu ya dengan selera kalian gitu. Dengan usia anak kalian juga dipasin gitu. Dan disini ini cuma contoh doang sih. Jadi saya akan balik lagi gitu. Balik lagi ke E. Exit Kids. Coba disini saya akan ganti ke 33 dulu gitu ya. Disini saya akan ganti ke account-nya. Mungkin karena tadi profilnya profile anak-anak ya. Jadi gak bisa ngatur gitu. Disini kita akan ganti untuk yang viewing restriction-nya. Ini ganti jadi ke yang kedua gitu. Kita akan change dan kita akan masukin password-nya lagi. Continue. Dan disini kita akan ganti ke 18 plus. Karena memang saya memang udah 18 plus juga. Jadi gak ada masalah untuk nonton film 18 plus. Jadi untuk semua restriction-nya saya hapus aja. Setelah itu saya akan save gitu. Jadi untuk Netflix Kids-nya juga udah kehapus. Dan untuk klik profilnya udah bisa gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih. Untuk videonya kayaknya lebih banyak ngobrolnya dibanding tutorialnya. Tapi untuk tutorialnya gampang banget dan memang dibuat lebih simple. Jadi untuk orang tua yang bisa dibilang awam tentang teknologi. Minimal sih dengan pemahaman bahasa Indonesia atau pemahaman bahasa Inggris yang sangat minimal pun. Seharusnya sih bisa setting untuk parental controls dan mode Kids lah ya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax